Matuari Tombulu, daerah Bali, merayakan hari jadi ke-42 kemarin di Tabanan. Peringatan tersebut juga sekaligus serah terima jabatan Ketua Matuari Tombulu periode 2017 hingga 2020. Meski diwarnai hujan, perayaan hut ke-42 Matuari Tombulu berangsung meriah dengan diikuti puluhan warga di Wisma Pelen, Benugul, Tabanan. Ketua Matuari Tombulu, Beni Ratu mengatakan, temah hut ke-42 kali ini, Torang Matuari Tombulu, Tau Minahasa, Maisa Esaan, Iyayat Lusanti. Yang artinya, dimanapun berada, jangan pernah melupakan tanah kelahiran Minahasa. Selain tidak melupakan tanah kelahiran, warga Matuari Tombulu yang merantau agar juga tetap menghormati adat di siadat daerah tempat di mana ia tinggal. Beni Ratu juga akan mengajak warga Matuari Tombulu daerah Bali, pergi asawa dan saling menjaga toleransi, bersama-sama masyarakat Bali dan etnis lain, demi mendukung kemajuan dunia pariwisata Bali dan Manado. Di katakan selama ini, warga Matuari Tombulu telah berkontribusi bagi Bali dengan ikut dalam ancang pesta kesenian Bali, pentas seni di berbagai event, serta ikut mensukseskan pembangunan di Bali. Hingga kini, jumlah warga Matuari Tombulu di Bali, ada 2.000 orang tersebar di berbagai kabupaten kota di Bali. Melalui hut ke-42, warga Matuari Tombulu dapat lebih memperarat rasa kekeluargaan dan persatuan antar warga bidasa, serta ikut serta dalam mendukung pembangunan di Bali. Walaupun torang ini dirantau, keluar daripada tanah leluhur torang, tetapi masih ingat di tanah leluhur dan kebersamaan di tanah rantau oleh semua masyarakat etnis apapun. Karena kita ini dirantau, pasti akan bertemu dengan etnis-etnis lainnya. Dan kita tetap menunjung adat dan budaya di tanah rantau maupun di mana torang berpijak, disitulah torang junjung. Kita akan membawa masyarakat saya, terutama warga Matuari Tombulu Bali, untuk bersama-sama masyarakat di Bali, kita toleransi, bekerjasama, dan menghargai adat dan budaya yang ada di Bali, untuk kepariwisataan bersama juga pariwisata yang ada di Menadu. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Bina Asa Bali, Victor Vences Sanger, mengatakan, Matuari Tombulu adalah salah satu rumpun warga Bina Asa. Melalui perayaan ke-42, warga Matuari Tombulu terus mampu berinteraksi dan berbuat terbaik di manapun berada, demi menjaga keajakan Bali. Bud ke-42 ini juga diisi serat terima jabatan Ketua Matuari Tombulu daerah Bali, dari Pendeta Stella Rompas, kepada Ketua Baru, Bini Ratu. Peringatan hut ini juga dipersembahkan lagu-lagu pujian dan pembacaan firman Tuhan Yesus, serta pementasan tari kebesaran Bina Asa, yang dibawakan kaum ibu-ibu. Matuari Tombulu sudah tinggal bertahun-tahun di Bali, dan berada di bawah naungan Ikatan Keluarga Bina Asa Provinsi Bali. Tidak hanya fokus pada kegiatan agama, mereka juga fokus pada kegiatan seni budaya, bahkan telah berkontribusi banyak bagi perusahaan Bali.